assalamualaikum teman-teman balik lagi di maksimalin baik teman-teman di video kali ini aku akan rekomendasi in contoh konten yang bisa kalian tirui teman-teman ini ide di konten yang bisa kalian tiru dan ini peluang Fyp nya banyak dan besar teman-teman Oke sebelum kita bahas tentang kontennya gimana cara buatnya kemudian gimana cari bahan-bahannya kita lihat dulu nih views jadi konten ini ya kalian bisa lihat di sini viewsnya ya ada yang 8 juta 9 juta 11 juta atau ada yang 4 juta tidak ada views yang sedikit teman-teman ini kontennya kayak gimana sih kok bisa viewsnya sebanyak-banyak gini padahal kontennya cuma tulisan semua nanti gua akan bahas triknya kenapa dia bisa seperti ini kenapa bisa banyak kenapa bisa Fyp ya tiktoknya Oke yang pertama kita bahas konten yang ini yang menarik menurutku dan ini bisa kalian contoh dan kalian tiru Oke kita lihat videonya Oke yang pertama ini adalah sebuah konten teka teki gambar teman-teman konten 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 sorry konten teka teki gambar ini teman-teman itu peluang Fyp nya itu besar kenapa aku bisa berkatakan gitu karena biasanya konten teka teki gambar itu akan mengundang orang untuk mau berkomentar dan mau menjawab kalian bisa lihat disini jumlah komentarnya sampai 18000 ada interaksi yang ditimbulkan dari video ini interaksi itu bisa berupa komentar bisa berupa like bisa bisa berupa disimpan ke favorit bisa berupa di share semakin banyak orang yang like semakin banyak orang yang komentar semakin banyak orang yang simpan video kita dan bagikan video kita maka peluang Fyp nya semakin besar nah buat kalian yang mau buat konten seperti ini teka teki gambar seperti ini gue rekomendasiin banget nih buat kalian yang ngerasa susah banget Fyp dan mau coba ya untuk di tiktok affiliate Nah lalu ini ini kan bicara kitor affiliate nih kok disini tidak ada keranjang kuningnya ya jadi tidak mesti menaruh keranjang kuning di video teman-teman jadi kalian bisa menaruh keranjang kuning di showcase kalian contohnya di seperti ini ini namanya showcase ya Nah kalian bisa menambah produk-produk dari toko lain di sini atau produk-produk kalian teman-teman Nah jadi ketika orang klik keranjang ini ya showcase ini kemudian mereka belanja lihat-lihat produk yang kalian share kalian bisa dapat komisi teman-teman Oke itu ya Nah untuk mendapatkan bahan seperti ini kalian klik aja di Google ya banyak kok di Google tinggal kita searching cari kata kuncinya misalkan kalian klik disini eh apa teka teki gambar oke kemudian kita searching nah banyak kan nih tinggal kalian pilih aja gambar lalu tinggal kalian tulis-tulis aja eh tulis-tulis aja apa download gitu klik kemudian simpan ya video apa gambarnya lalu tinggal kita edit tuh dicapcut tambahin latar belakang video seperti ini ya di belakang seperti ini ini kalian bisa ambil video seperti ini kalian bisa ambil di pixabay klik aja di Google klik pixabay klik pixabay nah ini websitenya tinggal kalian pilih nanti video-video yang mau kalian cari seperti apa nah setelah itu kalian upload deh nah waktu upload kalian gunakan hashtag ya hashtag yang konsisten di semua video kalian dan gunakanlah musik-musik yang lagi viral pada saat kalian upload videonya nah ini ini jadi konten yang pertama nah untuk ide konten yang kedua kalian bisa lihat seperti ini Oke misalkan kita coba views yang ini ya yang 11juta ini nah memang ini kontennya agak sedikit ini ya bahasanya memang 18 plus cuman yang membuat konten ini FYP bukan karena bahasanya yang ini teman-teman yang membuat konten ini FYP yaitu ada interaksi ya interaksinya disini ada yang komen ada yang share ada yang like dan ada yang simpan video ini nah konten-konten seperti ini itu akan menimbulkan reaksi dari penonton nah komentarnya jadi banyak nih tuh sebenarnya bukan dari unsur videonya tapi bagaimana kita bisa kita bisa membuat video yang bisa membuat orang mau berinteraksi kadang ya kalau kalian lihat ya banyak orang-orang konten kreator di tiktok yang sudah capek-capek ngedit gitu ya bagus-bagus videonya tapi tidak FYP karena dia tidak menjawab algoritma tiktok itu sendiri algoritma tiktok itu kalau mau direkomendasikan FYP videonya itu harus menjawab gimana video kita itu bisa ditonton secara berulang-ulang algoritma tiktok dan memberikan memancing apa ini ya memancing interaksi orang nah seperti ini nih video-video seperti ini kalian bisa buat nih tinggal kalian cari sumbarnya di Google lalu tempel seperti ini lalu edit di capcut nah kalian juga kalau mau tautkan keranjang kuning bisa ditaruh disini ya kadang ada yang kemarin bilang dihapus karena tidak ada produknya kalian bisa taruh produknya kalau takut taruh produknya di bawah sini waktu kalian upload ya taruh aja disini seperti iklan baris gitu gambar produknya nah begitu ya teman-teman informasi ide konten yang bisa kalian coba ya ingat untuk durasi video bisa 7-10 menit aja biar video kita itu di ulang-ulang ya video yang di ulang-ulang oleh penontonnya itu dinilai oleh tiktok videonya bagus gitu padahal ini triknya adalah kenapa orang mengulang video ini karena mereka belum selesai baca makanya di ulang-ulang itu mungkin waktu ini durasinya kan misal 7 menit 7 detik nih nah orang baru setengah mungkin bacanya lalu terulanglah dia dua kali jadinya videonya baru sampai selesai dibaca begitu teman-teman ya oke teman-teman itu aja informasinya yang bisa aku share tetap semangat buat teman-teman semua yang baru mau mencoba di tiktok affiliate wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax abone ol